bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya di dalam channel kuliah online hari ini kita akan membahas satu bahasan kelanjutan dari pertemuan yang kemarin ini kalau kemarin sudah kita bahas mengenai blind searching hari ini kita akan bahas mengenai heuristic searching heuristic searching ini masih dalam teknik menyelesaikan masalah menggunakan metode pencarian yang berbasiskan kalau kemarin di blind searching ada algoritma DFS DFS, hari ini kita akan bicara algoritma hill climbing kemudian greedy, A star, dan lain sebagainya nah, heuristic secara istilah ini berasal dari kata heuristic dari bahasa Yunani yang artinya adalah mencari atau menemukan nah, di dalam dunia pemrograman dia merupakan lawan kata dari algoritmik pada dasarnya heuristic ini merupakan sebuah fungsi yang tujuannya adalah untuk memberikan sebuah nilai perkiraan atau estimasi dari sebuah solusi nah, yang namanya biaya perkiraan atau nilai estimasi pasti bisa tepat bisa overestimate ataupun juga bisa underestimate nah kalau terjadi overestimate maka pencarian bisa tersesat dan tidak optimal sehingga hasil yang didapatkan dari algoritmanya nanti kurang baik semakin mendekati nilai yang sebenarnya maka dikatakan semakin baik contoh fungsi heuristic kita akan coba terapkan disini untuk memperkirakan berapa sih jarak antara kota yang satu dengan kota yang lainnya disini saya sudah punya empat buah kota yakni kota A, kota B, kota C, dan kota D masing-masingnya sudah diketahui nilai sesungguhnya atau jarak sesungguhnya jadi jarak dari kota A ke kota B ini ada 16 satuan jarak B ke C karena lintasannya melengkung ada 100 satuan jarak dan C ke D ini ada 10 satuan jarak nah masing-masing kota ini sudah diketahui koordinatnya karena ini simple jadi koordinat cartesius ini X dan Y dimana A ini koordinatnya di 20,10 B di 35,10 C di 55,10 dan D di 65,10 nah kalau sekarang mungkin yang lebih representatif untuk posisi kota mungkin lebih ke longitude dan latitude tapi ini untuk gambaran simple aja nanti biar teman-teman bisa terapkan di kot kasus yang lain nah disini untuk menghitung perkiraan berapa sih jarak kota A dan kota B maka kita bisa menghitung menggunakan rumus jarak garis lurus atau biasa dengan Euclide dan Distance nah disini rumusnya adalah jarak A ke B ini adalah akar dari YB min YA dikuadratkan ditambah dengan XB min XA dikuadratkan teman-teman gak usah bingung mungkin di beberapa literatur dibalik ya formulanya XB min XA dikuadratkan ditambah dengan YB min YA dikuadratkan ini sama aja karena dia hanya penjumlahan jadi gak akan berpengaruh hasilnya atau sebaliknya nanti YA min YB dikurangi YA dikurangi YB dikuadratkan ditambah dengan XA dikurangi XB dikuadratkan nah ini gak masalah karena nanti kalau jarak dua titik ini karena dikuadratkan dan di akar nanti hasilnya tetap absolut kayak gitu jadi gak masalah gak usah bingung nah kita akan coba terapkan kita coba hitung kita perkirakan berapa sih estimasi jarak dari kota A dan kota B menggunakan formula ini maka disini kita akan dapatkan koordinat Y dari B ini adalah 10 maka kita masukkan ke sini 10 dikurangi koordinat Y dari A ini juga 10 sehingga 10 dikurangi 10 kuadrat ditambah dengan XB XB nya adalah 35 dan XA nya adalah 20 kita kuadratkan sehingga kita dapatkan 0 kuadrat plus 15 kuadrat sehingga kita dapat akar dari 15 kuadrat yakni 15 aturan jarak nah dari sini dapat kita simpulkan bahwa biaya estimasi atau jarak estimasi kita adalah 15 sedangkan nilai sesungguhnya adalah 16 berarti disini tidak terjadi overestimate dan sangat selisihnya sangat kecil nilai dari heroistik dengan nilai yang sesungguhnya sehingga nanti ketika diterapkan di algoritma tertentu hasilnya akan mendekati nilai yang sesungguhnya kemudian kalau untuk masalah yang kedua disini saya punya puzzle 8 atau puzzle 3x3 ya disini posisi awalnya adalah posisi teracak dengan urutan 123 874 605 nah disini tujuan akhirnya adalah kita diminta untuk menyusun puzzle ini agar tersusun dengan urutan 123 456 780 nah lalu bagaimana cara mencari heroistiknya atau fungsi heroistiknya berapa sih perkiraan langkah yang dibutuhkan dari posisi teracak seperti ini menuju goal state yang ada di sebelah kanan ini nah teman-teman bisa pause dulu kemudian bisa dicoba di otak-atik dulu berapa langkah yang bisa di apa namanya perlukan untuk menuju ke goal state oke kalau teman-teman sudah menemukan jawabannya teman-teman bisa lanjutkan videonya nah disini teman-teman bisa pakai beberapa pendekatan ya untuk menurutkan berapa berapa langkah yang dibutuhkan dari posisi inisial state menuju ke goal state jadi fungsi heroistik yang pertama pendekatannya atau pendekatan H1 adalah teman-teman bisa hitung jumlah posisi kotak yang salah nah disini kalau dilihat nih disini angka 1, 2, 3 ini sudah tepat ada beberapa kotak yang salah ini angka 8 harusnya di bawah setengah ini berarti salah kemudian angka 7 juga salah angka 4 salah 6 salah 5 salah berarti ada 5 posisi yang salah disini nilai heroistiknya adalah 5 pendekatan H1 ini kemudian dengan pendekatan yang lain atau pendekatan H2 atau biasa disebut sebagai Manhattan Distance atau City Block Distance nah disini kita bisa hitung dengan menjumlahkan langkah yang diperlukan dari masing-masing kotak menuju posisi yang benar atau posisi goal state-nya contoh nih misalnya 8 tadi kan yang salah ada 5 posisi yang salah maka kita bisa hitung 8 posisi benarnya ada di tengah bawah sehingga dia butuh ke kanan dan ke bawah berarti butuh 2 langkah kemudian 7 dia juga butuh 2 langkah kemudian 4 dia perlu geser ke kiri 2 langkah kemudian 5 dia perlu geser ke atas kemudian ke kiri atau ke kiri dulu baru ke atas 2 langkah kemudian 6 dia butuh paling banyak 3 step geser ke kanan dulu 2 langkah kemudian ke atas 1 langkah atau sebaliknya ke atas dulu 1 langkah ke kanan 2 langkah nah ini kita jumlahkan total langkah yang dibutuhkan sehingga totalnya adalah ada 11 langkah dari initial step dan goal step nah sebenarnya ada satu lagi ya ini dengan pendekatan permutasi nanti cuma lebih rumit jadi saya skip nanti dengan 2 pendekatan ini teman-teman bisa masukkan nanti di algoritma algoritma pencarian kira-kira mana yang lebih tepat mana yang lebih singkat dengan dan mendekati nilai yang sesungguhnya dari nilai heuristik yang dibangkitkan nah beberapa metode heuristik yang bisa teman-teman pakai disini ada generate and pass hill climbing kemudian ada base research kalau kemarin BFS-nya ini adalah B-nya ini brave kalau sekarang base ini ada algoritma greedy kemudian ada A-star iterative deepening star modified memory boundary A-star bidirectional A-star kemudian modified bidirectional A-star dynamic weighting A-star dan beam A-star nah yang di bawah ini semuanya turunan dari A-star atau modifikasi dari A-star sehingga tidak semuanya kita pelajari yang akan kita bahas di video-video ini nanti hanya generate and pass hill climbing greedy dan A-star oke silahkan simak terus kelanjutan dari videonya